Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Dan yang tadi Mas bilang, pahatas Mungkin pakai telur? Boleh, semuanya komplit Siap Kerecaknya mungkin banyak, karena spesial Siap Gudeg yujum Sebenarnya saya sudah sering banget sih makan Gudeg yujum Cuma saya mau menjelaskan ke teman-teman Sebenarnya Gudeg intinya sama ya Komposisinya itu adalah ayam Nasi Ada nangka Ada krecek Atau enggak krecek gitu ya Kreceknya ini adalah kalau di yujum yang paling spesial Terus saya suka banget sama arehnya Jadi saya minta banyak Dan juga ini ada telur Seperti Mas Bo bilang Bagian yang paling enak adalah pahatas Saya juga setuju sih Karena pahatas itu lembut, juicy gitu ya Kalau ada mungkin ada yang bagian yang kering Hmm 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 Sebenarnya kalau bumbu sama aja Yang pasti ada gula merah Ada santan Areh itu apa sih? Areh itu sebenarnya Santan dikasih bumbu Dikasih gula Jadi ini dia manis Cuman bedanya Kalau di yujum itu arehnya warnanya coklat Ada di restoran lain arehnya masih warna putih Jadi sesuai selera dan sesuai resep masing-masing Jadi kompleksnya itu ada manisnya tapi ada gurihnya juga Dan juga kreceknya Jangan lupa Kreceknya yujum itu selalu gurih gitu Tidak terlalu pedas Bikin lagi Saya mau habisin dulu ya guys Nah setelah makan gudek yang terkenal di jalannya Dan Jogjanya sendiri Di sosmed gue banyak banget dapat rekomendasi oleh orang-orang Yang bilang ada gudek yang lagi terkenal di masa sekarang Karena penasaran gue langsung ke aplikasi dan Sekarang saya udah ada di restoran yang terakhir di Jogja Nah gudek yang satu ini bener-bener urban Katanya dibuat untuk semua kalangan Gudeknya tidak manis dan yang paling spesial Dikreceknya yang super pedas Mari kita coba gudek go Let's go Tempat ini begitu kekinian dari penataan restorannya Tempat parkingnya yang luas Sampai juga sistem pelayanannya Bisa dilihat dari konsepnya saja Kalau Resto ini tidak terkenal karena keberuntungan Tapi karena sudah dirancang dengan baik dalam segala aspek Nah apakah gudeknya juga dirancang dengan baik? Sebelum itu gue akan ngobrol dengan Ibu Sonia Ibu Sonia Seru banget karena aku belum pernah mencoba gudek go Boleh diceritain gak sih gudek go itu udah berapa lama? Oh gudek go udah jalan hampir 5 tahun 5 tahun? Ya Asalnya dari Jogja atau dari ulang lain? Dari Jogja Oh dari Jogja Gudek go udah punya berapa cabang Bu? Ini baru 3 cabang 3 cabang Pusatnya di sini? Ya Kira-kira apa sih yang membuat orang-orang datang ke gudek go Daripada tempat lain? Menurut Ibu? Menurut saya sendiri ya Kalau saya sendiri sih saya rasa gudek go itu bedanya di kereceknya mas Karena kita kereceknya mercon Banyak kan untuk anak muda kan suka dengan pedes Gak manis gitu Terus gudeknya juga gak terlalu manis kita Jadi tujuannya sih sebenarnya untuk Untuk orang luar kota biar bisa beli oleh-olehnya di gudek go gitu Oh gitu Ibu orang apa sih? Orang dari Jogja kah atau? Dari Monosom Coba menurut Menurut Ibu gudek Jogja itu manis atau tidak? Manis sih Ya Ya saya juga sih Emang banyak banget yang manis Saya pikir orang Jogja memang seperti itu Makanya ada gudek go Dibuat gudek yang kereceknya kerecek mercon lebih pedas Dan arehnya mungkin tidak terlalu manis gitu Gudeknya juga gak terlalu manis Jadi gudeknya tidak terlalu manis Oke Saya jadi lapar nih Saya jadi penasaran Kalau gitu kayaknya saya mau cobain yang komplit deh Pakai paha atas Baik siap Saya suka paha atas Wah bagus nih Saya mau nyobain gudek go Ini kayak gudek yang sangat urban Kalau lihat dari presentasinya Di sini ada tahu Ayam Saya pilih yang paha atas Telurnya udah dipotongin Dibuat lebih Apa ya Lebih convenient Lebih simple Jadi gak usah dipotong-potong lagi Ada nangkanya sama areh Dan kerecek Tapi kereceknya ini kerecek mercon Kerecek mercon itu adalah penuh dengan cabai kayak gini Bagus banget kayaknya Oke saya akan memulai dari Areh dan juga nangkanya Nangkanya Iya sih Seperti kata Ibu Sonia tadi Ini nih Gak manis Dari semua gudek yang saya coba Ini yang paling tidak manis Jadi lebih light gitu Kalau kita coba kereceknya Saya serem sih sebenarnya Kereceknya katanya pedes Semoga saya gak kepedesan Gila Ini kereceknya pedes banget Wuh Cuman kayaknya kalau yang suka pedes Bakal suka juga Mau cobain ayamnya dulu Ini ayam gudeknya Kayaknya semua ayam di Jogja itu Karena pakai ayam kampung ya Jadi dia itu kayak tender Juicy Manis Tapi gak terlalu manis Menurut saya ini yang paling light buat kamu yang Suka gak terlalu manis Ini cocok banget Tadi seperti kata ibunya bilang Emang Gudek Go ini diciptakan untuk Bukan orang Jogja aja Jadi orang luar Jogja juga bisa Saya habisin dulu ya guys Dari ketiga restoran yang udah gue cobain Gue bisa bilang gudek Jogja itu cukup manis Daripada gudek di daerah lain Dari gudek Bu Is yang gue bilang cukup manis Tapi jadi sarapan favorit Tadang Jogja Ada gudek Yujum Yang udah buka cabang dimana-mana Di Jakarta pun ada Dan juga ada gudek Go yang menurut gue urban Rasanya kurang manis Dan juga kereceknya pedes banget Mendingan kalian langsung aja cobain masing-masing Ke Jogja biar bisa menilai sendiri Dan semua restoran yang gue cobain hari ini Ada di aplikasi GrabFood Tepatnya di list Restor Legendaris Saya Yudha Bustara Pamit dulu Bye Bye Bye